Halo kofren, jika menemukan soal seperti ini, diketahui suatu sistem seperti pada gambar pada soal. Diketahui, masa benda A, yaitu MA sama dengan 5 kg, kemudian masa benda B, yaitu MB sama dengan 10 kg. Sudut kemiringan pada benda A, yaitu TTA sama dengan 37 derajat, dan sudut kemiringan pada benda B, yaitu TTA B sama dengan 53 derajat. Diketahui, masa katrol di-AP-kan, lalu ditanyakan percepatan gerak kedua benda, yaitu A, dan tegangan tali penghubung kedua benda, yaitu T. Jika kita gambarkan diagram gayanya seperti ini, pada benda A terdapat G berat yang aranya ke bawah, yaitu WA, jika kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y menjadi WA sin TTA dan WA cos TTA. Kemudian terdapat G normal yang aranya tegak lurus dengan bidang, yaitu NA, dan terdapat G tegangan tali yang aranya ke atas, sejajar dengan bidang, yaitu T. Kemudian pada benda B terdapat G berat yang aranya ke bawah, yaitu WB, jika kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y menjadi WB sin TTA dan WA cos TTA. Kemudian terdapat G normal yang aranya tegak lurus dengan bidang, yaitu NB, dan G tegangan tali yang aranya ke atas, sejajar dengan bidang, yaitu T. Kita misalkan, benda A bergerak ke atas, sejajar dengan bidang, dan benda B bergerak ke bawah, sejajar dengan bidang. Rumus daya G berat, yaitu masa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Dengan besar percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, untuk gaya berat benda A, yaitu WA sama dengan MA dikali G, sama dengan 5 dikali 10, sama dengan 50 Newton. Kemudian untuk gaya berat benda B, yaitu WB sama dengan MP dikali G, sama dengan 10 dikali 10, sama dengan 100 Newton. Kemudian kita gunakan persamaan dari hukum 2 Newton Untuk resultant gaya yang bekerja pada sistem, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M di sini adalah masa total dari benda A dan benda B, dan A adalah percepatan sistem. Untuk gaya yang searah dengan gerak benda kita beri tanda positif, dan untuk gaya yang aranya berlawanan dengan gerak benda kita beri tanda negatif. Untuk benda B bergerak ke bawah dan benda A bergerak ke atas, sehingga WB sin theta B dikurangi T ditambah T dikurangi WA sin theta A, sama dengan MA ditambah MB dikalikan A. Karena masa katrol diabaikan, maka besar tegangan tali pada benda A dan benda B adalah sama, yaitu T. Sehingga, T-nya dapat kita coret 100 sin 53 derajat dikurangi 50 sin 37 derajat, sama dengan 5 ditambah 10 dikalikan A, sin 53 derajat adalah 0,8, sedangkan sin 37 derajat adalah 0,6, sama dengan 15 A, 80 dikurangi 30 sama dengan 15 A, 50 sama dengan 15 A, maka A sama dengan 50 dibagi 15, sama dengan 10 per 3 meter persekon kuadrat. Kemudian kita tinjau pada benda A, untuk resultan gaya yang bekerja pada sumbu X, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fxa sama dengan MA dikali A. Untuk gaya yang aranya searah dengan percepatan, kita beri tanda positif, dan untuk gaya yang aranya perlawanan dengan percepatan, kita beri tanda negatif, maka T dikurangi WA sin theta A sama dengan MA dikali A, T dikurangi 50 sin 37 derajat, sama dengan 5 dikali 10 per 3, T dikurangi 50 dikali, sin 37 derajat adalah 0,6, sama dengan 50 dibagi 3, T dikurangi 30 sama dengan 16,7, maka T sama dengan 16,7 ditambah 30, hasilnya 46,7 Newton. Jadi, percepatan gerak kedua benda, yaitu sebesar 10 per 3 meter persekon kuadrat, dan besar tegangan tali penghubung kedua benda, yaitu sebesar 46,7 Newton. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. selamat menikmati.